Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi kita di Belajanesia Channel Kali ini kita masih membahas tentang Brosur Bedanya teman-teman Kali ini kita membahas tentang Kanpa Bagaimana untuk template-nya Nanti kita akan siap juga untuk dibagikan Kita langsung pada pembahasannya Oke Disini teman-teman Saya sudah siapkan brosur Saya ya disini namanya Brosur PPDB Sekolah Kanpa R837L Ini adalah nama saja Biar tidak tertukar teman-teman Ini adalah brosur Kanpa Yang siap dibagikan Dan disini saya akan mencoba Mereview bagaimana cara kita menggunakannya Oke Informasi pertama adalah Teman-teman disini kita membuatnya Menggunakan ukuran A4 ya Cuma disini Di bagian halangan bawahnya Tinggal dibuang aja nanti kalau ada Nah di bagian depannya ini Dan di bagian belakangnya adalah ini Untuk informasinya Ini kita buat seluruhnya dari Factor ya Dan kita coba di upload ulang Dan di atur dalam Kanpa nya dan hasilnya seperti ini Teman-teman bisa dilihat Untuk bagian detailnya Di bawah ini ada headline Seperti sama ya Ada tentang kami untuk sekolah Dan ini Pond-pondnya tinggal diubah aja Jadi siap pakai untuk imu pendaptaran Namun Ada beberapa karakter yang mungkin Tidak terbaca Jadi tinggal dihapus Dan tinggal ditulis ulang aja Seperti itu Jadi Daftar ulangnya Kapan Untuk Kegiatan-kegiatan yang lainnya juga Ini sudah saya Siapkan Ada PC-misi Dan lain-lain Di bagian bawah Disini ada rincian biaya Sama tinggal edit aja Ada persyaratan Di bagian sebelah kanan Ada kontak person Ini bisa dimasukkan untuk barcode Teman-teman Di bagian bawahnya Ada dokumentasi Dan juga ada beberapa tagline Untuk fitur kanpa sendiri Menurut saya pribadi Memang agak terbatas juga ya Karena memang Di beberapa fitur Untuk yang pri Dibatasi dalam penggunaannya Cuman kita mencoba Disini bagaimana Supaya overall Bisa digunakan secara maksimal Nah salah satunya adalah Penggunaan gambar atau model Teman-teman Nah cara menggunakannya Ada beberapa Yang sudah saya siapkan Disini ada placeholder Untuk gambar dokumentasi Ini diatasnya tinggal diganti aja Untuk sarana gedung Dan keterangan di bawahnya Juga bisa diganti Sesuai dengan gambar yang di upload Nah Untuk bagian modelnya Teman-teman Kita menggunakan dua Gambar Yang pertama adalah PNG Disini nanti Dan yang kedua adalah Jenisnya JPG Ini yang dimasukkan ke dalam Prem Oke kita mulai ya Kita coba masukkan dulu Gambar yang digunakan Untuk model Nah caranya Yang pertama Kita masuk dulu Kedalam Kanpanya Cari disini Teman-teman Namanya adalah Prem ya Nah Prem itu Jadi Yang digunakan nanti Untuk Gambarnya Nah ini Premnya banyak Teman-teman Nah kita ambil saja Premnya yang menggunakan Lingkaran Nah ini ada ya Prem lingkaran Karena kebetulan gambarnya Melingkar teman-teman Jadi tinggal kita drag saja Kesini Oke Seperti itu Disesuaikan ya Nah kalau gambarnya JPG Itu akan tertimpah Teman-teman disini Jadi kita gunakannya adalah PNG aja Caranya Kita unggah dulu Disini ya Ada elemen Maaf Masa saya Ada unggahan Ya Kita unggah Pail Lanjut Kedalam Picture Kita simpan gambarnya Di picture Nah ini adalah modelnya Kita pilih saja Salah satu ya Nah Ini sudah ada Tinggal kita Drag Oleh Kita sendiri Kedalam Disini Nah Seperti ini Teman-teman Ini terpotong ya Untuk gambarnya Tinggal kita edit saja Nah ini gambarnya Terpotong Teman-teman Jadi tinggal klik aja Dua kali Seperti itu Geser ke bawah Silahkan Ditentukan dulu Anglenya Yang paling pas Kalau sudah Kita klik selesai Pada bagian Sebelah kiri atas Nah Seperti itu Ini objeknya sudah ya Sudah masuk Teman-teman Tinggal kita Disesuaikan aja Barangkali kurang rapi Lanjut ke bawah Ini tekstnya nanti Tinggal diganti aja Untuk efek-efeknya Banyak disediakan Disini teman-teman Seperti Yang sudah Di Perlihatkan Gaya-gayanya Tinggal di edit aja Untuk Bagian bawah Disini ada barcode ya Caranya sama Berarti kita tinggal Masukkan dulu Di elemen Ada prime kotak Teman-teman Ya Prame Kotak Nah Disini ada Prame kotak Nah tinggal kita cari Di aja Gambar yang paling Relevan ya Disini untuk Prame nya Kita geser Nah sepertinya yang ini ya Oke Kita drag Simpan Di bagian sebelah Kanan bawah Ini untuk barcode nya Nanti tinggal digeser aja Kedalam barcode nya Lanjut Itu untuk model Di bagian atas Dan model di bagian Sebelah bawahnya Nah ini lebih mudah Teman-teman Jadi Kita tinggal masukkan Gambar-gambarnya aja ya Jadi ada unggahan Terus Ada unggah file Nah tinggal kita Masukkan Gambar-gambarnya Teman-teman Kita masukkan Tiga Misalkan Kita open aja Tunggu beberapa saat Hingga gambarnya Sudah selesai Terapload Tinggal kita Masukkan aja Kesini ya Oke Sebentar Kita kondisikan dulu Untuk Gambarnya Teman-teman Nah ini tinggal kita drag aja ya Premnya ya Prem Warna Merah Maksudnya warna oranye Tinggal digeserkan aja dulu Ke bawah boleh Seperti itu Dan kita masukkan disini ya Satu Nah ini kita masukkan ke bagian yang ini Yang pertama Ini yang kedua Dimasukkan aja Dan ini yang ketiga Nah kalau sudah Tinggal kita drag lagi ke atas Untuk Prem Bagian Ininya Nah Seperti itu teman-teman Jadi tinggal diganti Misalkan ini kegiatan belajar Kegiatan Pembelajaran Oke Pembelajaran Nah ini untuk Lapangan sepak bola Misalkan ini adalah Kantin ya Sarana gedung kantin Misalkan Oke Dan Oleh teman-teman sendiri Silahkan ya Untuk Kustomisasinya Disesuaikan aja Untuk kebutuhannya Dan untuk Bagian bawahnya Keterangannya juga sama Apakah yang mau dimasukkan Boleh Oleh teman-teman sendiri Dan untuk Di bagian bawah Yang ini Sama dengan Gambar yang ada di atas Untuk Cara Memasukkannya Atau kita boleh Tinggal di duplikat aja Teman-teman Ada dua Simpan di bagian bawah Ya disini Oke Seperti itu Dan upload kembali Gambar yang Berbeda Teman-teman Caranya sama Seperti yang tadi Berarti tinggal kita Upload aja Sebentar Yang tadi ya Kita unggah file Nah ini kita Ambil Satu foto Yang berbeda Nah Tunggu berapa saat Kalau sudah terupload Tinggal kita Tarik aja Kesini Nah Seperti itu Klik dua kali Turunkan ke bawah Dan kita Selesai Nah Seperti itu Teman-teman Mudah ya Cara menggunakan Brosur ini Begitu pun Kalau teman-teman Ingin memasukkan logo Sama Seperti yang Saya contohkan Berarti dibuat dulu Prime nya Setelah dibuat Tinggal Teman-teman Memasukkan gambar Yang siap Di upload Seperti itu Oke Itu dulu Teman-teman Untuk Tutorial Kanpaboy Kali ini Untuk Dicetaknya Teman-teman Tinggal Dipilih aja Dibagikan Disini Lalu ada Cetak Desain Anda Misalkan Mencetak Desain Anda Atau Mau Masuk Di Unduh Teman-teman Kita coba Lainnya Nah Kita ambil Unduhan aja Ya Unduhannya Berarti Ini kalau Dipublish Opsi-opsinya Simpan ke Folder Folder Anda Kalau diunduh Simpan ke Komputer Anda Nah Resolusinya Memang disini Ada batasannya Ya Untuk Resolusi Yang besar Kecilnya Tergantung Dari Tunggu hingga Si File nya Bisa didapatkan Oke Tunggu dulu Nah ini sudah terdownload Kita buka Nah ini hasilnya Teman-teman Ini untuk bagian yang Atas Dan ini untuk bagian yang Bawah Bila mana Kurang match Teman-teman Lebih Flexible Bisa menggunakan Unduhannya Gambarnya Menjadi PNG Oke Kita coba Disini Halamannya Semua Kita unduh Tunggu Berapa saat Nah Ini sudah ada Ini gambarnya Jadi rare Karena ada Dua Kalau dibuka Nah ini hasilnya Teman-teman Hasil yang dibuatnya Ya Cukuplah Kalau misalkan Mau di print Di Secara mandiri Boleh Ini adalah Yang kedua Nah Seperti itu Oke Itu dulu Teman-teman Terima kasih Sudah menonton Mudah-mudahan Bermanfaat Dapatkan linknya Segera Salam belajar Nesia channel Terima kasih